Sahabat bungaku, dimanapun kalian berada, saya berharap kalian selalu sehat dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Hati yang gembira dan penuh sukacita adalah modal yang sangat besar untuk kita dapat berbuat hal-hal yang positif. Di antaranya untuk merangkai bunga dengan hati yang gembira dan penuh sukacita, pasti kita bisa menghasilkan rangkaian-rangkaian yang luar biasa. Kali ini kita akan merangkai di wadah yang tinggi yang merupakan pengembangan dari bentuk dasar. Saya akan mencoba memakai tangkai-tangkai daun yang tinggi karena ini wadahnya besar ya. Jadi kita merangkainya, saya akan merangkai dari titik tengah bagian belakang yang pertama. Satu ke bagian bawah dan satunya lagi saya rangkai di sisi sebelah yang berlawanan dengan tangkai ini ke arah sisi yang berbeda. Ya, jadi kalau sahabat ingat ini bentuknya adalah asimetris ya. Nah, sekarang saya menutup wadah tempat saya. Merangkai. Ya, ingat ya kenapa kita harus membentuk daun-daun agar nanti ketika rangkaian kita sudah selesai kita tidak sulit untuk merapikan bagian dari bawah wadah kita. Sekarang saya mempunyai tangkai Snapdragon yang saya lihat cukup bagus. Nah, ini untuk tangkai pertama. Nah, kita kuatkan tangkai-tangkai bunga kita. Nah, kita kuatkan tangkai-tangkai bunga kita. Sekarang kita lanjutkan dengan. Nah, kalau kita lihat kuntung-kuntung bunganya kurang baik kita bersihkan. Nah, kita rangkai mengikuti bentuk dari daun yang sudah kita rangkai sebelumnya. Nah, ini adalah tangkai utama dari rangkaian kita. Nah, sekarang kita mulai mengisi beberapa jenis bunga-bunga yang bisa kita buat sebagai bunga pelengkap. Nah, di sini saya mempergunakan kerisan warna kuning. Nah, ingat ya sahabat bungaku, jangan sampai rangkaian kita menutupi bunga-bunga yang indah yang sudah kita rangkai. Nah, kita buat secara bergelombang jari mulai yang paling tinggi. Kita rangkai ke bawah. Itu juga ke kiri dan ke kanan. Di sebelah yang berbeda. Nah, ya. Ini adalah bentuk. Bentuk yang sudah jadi untuk rangkaian segitiga asimetris. Sekarang saya ingin menambahkan beberapa modifikasi yaitu ke arah depan. Ke arah depan saya ingin membuat tangkai-tangkai baru. Ke arah depan saya ingin membuat tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai. Ke arah depan saya ingin membuat tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai. Membuat modifikasi-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai-tangkai. Kita melihat tadi asimetris. Sekarang kita menambahkan beberapa bunga-bunga. Yang dalam keadaan melengkung. Ya, jadi ini adalah bentuk yang kita kembangkan sendiri. Tidak ada dalam teori dasar. Nah, karena itu bagi sahabat bungaku yang sudah belajar dasar. Tentu kalian dengan mudahnya akan melihat mana yang rangkaian dasar. Ini adalah pengembangan. Nah, sekarang kita melengkapi rangkaian kita. Dengan daun-daunan dan bunga-bunga halus. Ya. Nah, sekarang kita melengkapi rangkaian kita. Nah, kita melihat rangkaian kita sudah tertutup. Dan kita lengkapi dengan daun-daun bunga-bunga halus. Bunga-bunga halus. Kita rangkaian saat ini tidak boleh mengganggu bentuk rangkaian yang sudah kita buat. Karena itu kita harus dengan hati-hati mengisinya ya. Nah, kalau kita lihat bunganya terlalu banyak, kita potong saja tidak apa-apa. Ya, seperti ini ya. Kalau kita biarkan dia di tempat ini, maka keindahan dari bunga ini akan berkurang. Karena itu kita potong saja. Jadi, sahabat bungaku tidak usah terlalu takut memotong bunga-bunga kalau memang itu mengganggu rangkaian kita. Nah, kita lihat dari sebelah yang berbeda. Nah, jadi kelihatannya, sahabat bungaku, ya bentuk lengkung segitiga yang telah kita buat. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Ya, kebetulan kita saat ini sedang merangkai rangkaian untuk ulang tahun. Jadi, warnanya boleh terang. Atau bunga acara suka cita yang lain juga tidak apa-apa ya. Memakai bunga-bunga terangnya. Ini mungkin sudah cukup. Nah, kita periksa kembali rangkaian kita. Kalau sudah cukup, kita rapikan tempat kita merangkai. Nah, kita perhatikan bagian belakang. Apakah sudah rapi, sudah tertutup. Nah, kita geser sedikit. Nah, ini kita rapikan rangkaian kita. Agar bagian belakangnya menjadi baik. Nah, sudah. Nah, sekarang kita perhatikan dari depan. Ini adalah modifikasi yang kita lakukan dari segitiga asimetris dengan menambah lengkungan ke depan. Rangkaian ini bisa kita buat untuk di meja tamu ataupun di tempat-tempat yang tinggi. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian yang cukup besar. Karena itu, ketika kalian merangkai rangkaian ini, kalian harus melihat dari tempat yang tepat agar kita bisa melihat keindahan rangkaian secara utuh. Rangkaian ini adalah pengembangan dari bentuk segitiga asimetris yang kita tambahkan lengkung di depan. Sahabat bungaku, silakan terus berlatih. Tetapi ingat ya, dasarnya adalah bentuk dasar rangkaian klasik. Karena itu, silakan kuasai bentuk dasar. Karena tidak rugi menguasai bentuk dasar. Bahkan bisa memodifikasi menjadi rangkaian-rangkaian yang luar biasa. Selamat berlatih dan salam bunga.